Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dan jumpa lagi di channel gue Mekanik Rantau bersama gue Habibi Semua mudah kalau tahu caranya Di kesempatan kali ini Gue bakal sedikit Sharing-sharing di tengah Selah-selah hujan kayak gini Ini hujan cuacanya Udah mau deket maghrib juga Dan ntar sikun masih makan nih Samping gue orangnya Gitu Gimana kan Dan di selah-selah itu Gue pengen sedikit Menjawab dari dulu Sempat ada yang bertanya Kenapa Kadang motor itu suka oleng Kadang kayak naik kuda gitu Kadang kayak robot Kadang beloknya harus kaku Belok-belok kanan kirinya Suka berat kayak gitu Ini gue bakalan sedikit menjawab Beberapa faktor penyebabnya ya Ini kita bahas di bagian depan aja dulu Mungkin di part belakangnya itu Kayak yang lain-lain Kayak laher Engine mounting Dan shockbreaker bocor Mungkin itu kita bahas lain Konten ya Tapi untuk bagian depan Kalau disetirnya rada berat Dan penyebabnya motor itu Kayak lari-lari Itu ada beberapa faktor Dan faktor-faktornya itu Yuk mari kita cek bareng-bareng Oke Oke langsung aja kita Mulai di faktor Pertamanya ya Faktor pemasangan ban Faktor pemasangan ban itu Kalau di depan Kalau seandainya garis pinggiran Tepian ban ini gak keluar Itu ngaruh Ngaruh banget buat Motor itu kayak oleng Atau larinya kayak belok-belok sendiri Udah gitu Gak enak lah pokoknya dipakai Itu dari pemasangan yang Kurang teliti biasanya Ya Ini garis di tepian ban sini Biasanya ada garis nih Dia harus keluar semua Keluar dari pelek Dan harus balance kanan-kiri Faktor keduanya Itu dari bearing Ini kayak punya gue Ini kan bearingnya sedikit oblak Kalian perhatiin aja Bearing yang oblak itu Sangat berpengaruh Nih kalian liatin Tuh di pangkalnya itu Sealnya Kalian liatin tuh Gerak-gerak Ini karena punya gue ini Oblak sedikit oblak Jadi sebenernya ini Gue mau ganti bearing Cuma biasa Faktor kalau motor sendiri Kadang sedikit ada males-malesnya Tuh Kalian perhatiin Di pangkal seal yang sini nih Gerak-gerak tuh Kadang kalau udah parah banget Kalian oblakin begini Juga bunyi Kletak-letuk Kletak-letuk Ini bikin motor jadi Oleng Apalagi kalau di rem Dia biasanya langsung kayak Lari gitu Ngebuang Bikin kampas rem juga Kadang makan sebelah Ini kalau dari Bearing ya Udah gitu dari Sockbreaker yang bocor Itu kadang bikin motor juga Bikin ngegeol Kayak gitu Bikin kayak motor itu Lari-lari Ini makanya kalau yang Sockbreakernya bocor Itu kadang motornya juga Oleng Kalian harus kontrol juga Dari shockbreaker Yang keempatnya Nah ini hampir mirip Kayak komstir Kayak bearing oblak Cuma bedanya Kalau seandainya komstir ini Dia bunyinya lebih parah Dibanding bearing Dia berasa banget Ini gimana ya Gue Itunya Sebentar Gue taruh kamera dulu Kalau buat di komstir Itu biasanya kan Komstir kan ada disini nih Ada di bagian sini Mungkin di konten gue Yang bongkar pasang komstir itu Ada Kalian bisa tau lah Ini disini sama disini Biasanya kalau udah aus Dia bakalan geol-geol Motor itu Bakalan gak enak Disetir Dan buat ngeceknya Kalian bisa Kayak gini nih Gue kasih tunjuk Bisa kalian pegang Sockbreaker dua-duanya Kalian oblakin gini Diturunin standarnya Tahan rem depan Kalian oblak-oblakin Kayak gini Nah kayak gitu ya Caranya buat ngecek Ngetes komstir tadi Bisa ada yang ditarik Kayak gini Sockbreaker dua-duanya Atau ditahan remnya Kalian goyang-goyangin Itu biasanya kalau komstir Itu berasa banget Kalau kalian lewat polisi tidur Pas tau-tau nge-rem Pas ini langsung Letok gitu bunyi Misalnya letak-letok Itu bunyi banget Semoga gak ketuker ya Kalian membedakan Antara mana yang Dari bearing Dari komstir Dari seal shockbreaker Atau dari bannya Ya cuy Itu Buat abeng-abeng sekalian Semoga bermanfaat Dan bisa kalian Pelutuh sendiri Kalau di motor kalian Ada sedikit gejala Motor geol-geol Atau larinya Kayak kuda Atau beloknya Kayak robot Itu harus mata-mata Semoga itu tadi Bermanfaat buat kalian Dan Dukung terus channel gue Biar gue selalu bisa Menghadirkan tontonan Yang menjadi tuntunan Buat kalian Gue airin vlog gue Sampai disini Salam dari gue Mekanik Rantau Semua mudah Kalau tahu caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.